Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan sedikit berbagi trik bagaimana cara mengatasi kunci motor yang sudah doll atau yang sudah lepas dengan cara sederhana saja dan nanti teman-teman bisa langsung praktekin di rumah jadi untuk kunci yang normal kurang lebih seperti ini ya teman-teman, ketika kita gunakan ini, ini ada contohnya nah posisi on ya, dia pasti tidak akan bisa dicopot seperti ini, ini masih normal nah disini teman-teman, ini ada satu motor yang memang kuncinya sudah doll, seperti ini kurang lebih ya ketika kita hidupkan, nah ini posisi on, kuncinya masih bisa dicopot seperti ini jadi ini itu teman-teman, apa namanya resiko sekali ketika kita gunakan kalau misalkan tidak dikasih tali seperti ini dia mudah lepas dan mudah copot, ini tanpa kunci nah hidup ya, jadi disini saya akan sedikit berbagi trik dengan cara sederhana saja teman-teman oke, langsung saja kita benerin untuk kuncinya seperti ini caranya teman-teman oke teman-teman, ini adalah kunci yang mau kita perbaiki, jadi caranya seperti ini teman-teman, caranya sangat mudah sekali untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan, disini ada palu, kemudian ada kain dan juga disini ada plat besi ya untuk plat besinya fungsinya hanya sebagai ganjal saja teman-teman jadi caranya seperti ini, bagian kunci bagian besinya ini, yang kuningannya ini ya teman-teman, ini sudah longgar seperti ini ini kita tutup terlebih dahulu dengan menggunakan kain seperti ini, supaya lebih aman oke, setelah kita tutup seperti ini teman-teman, tinggal kita palu saja dengan menggunakan palu besi dan untuk menaruhnya ditaruh disini ya di plat besi, jadi fungsinya supaya sebagai tahanan saja, supaya dia lebih memipih teman-teman selamat menikmati oke, sudah selesai teman-teman, jadi ini fungsinya hanya sebagai memipihkan saja, supaya dia tidak longgar lagi ya teman-teman kita langsung coba ke bagian motor yang tadi kuncinya dol ya oke, kita langsung coba saja teman-teman, disini motornya punya bapak, supra punya bapak ya teman-teman nah, kita coba di bagian sini, kita masukkan oke, kemudian kita putar ke arah kanan nah, ini posisinya on ya, seperti ini hidup dan dia sudah kencang lagi teman-teman dia sudah tidak copot-copot lagi ya jadi aman, ketika kita matikan kita copot, dia juga sudah bisa copot jadi ketika kita hidupkan, kita on-kan seperti ini dia hidup, tapi ini tidak bisa dicopot lagi teman-teman aman, jadi caranya sangat sederhana sekali dan mudah sekali, cukup kita pipihkan saja di bagian besi kuncinya ya teman-teman nah, seperti ini ini juga sangat normal sekali ya nah, seperti ini ini kencang sekali, tidak bisa copot lagi teman-teman oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman dan mungkin cukup sampai disini dulu, video terbaru dari Tukang AB terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati